Ketika ada sebuah packaging Yang tulisannya sulit terbaca Yang sulit terbaca Apa yang terjadi coba? Kagak dipilih sama konsumennya Kenapa? Ketika kalian ingin mencari sebuah fast moving consumer goods Bentuk-bentuk yang begini Di rak Indomaret, rak Alfamart, atau rak minimarket Atau rak supermarket yang lain Karena tidak dilihat detail satu per satu Maka tulisan harus terlihat jelas Kenapa harus terlihat jelas? Kenapa harus terlihat jelas? Karena konsumen gini Pikiran ya, kemarin saya mastermind dengan salah seorang Saya punya grup mastermind gitu Yang aktif berdiskusi setiap 2 pekan sekali Kadang-kadang karena ini covid ya Karena ini covid, jadi semakin sering kita berdiskusi Satu minggu bisa sekali, bisa lebih dari satu kali Nah, salah seorang yang hadir di situ adalah seorang behavior Waktu itu mengatakan begini Ketika manusia dihadapkan kepada dua pilihan Ketika manusia dihadapkan kepada dua pilihan Maka pikiran akan mengarahkan memilih pilihan yang lebih mudah Ingat ya Ketika pikiran diberikan dua alternatif pilihan Maka manusia atau pikiran akan mengarahkan pilihan yang lebih mudah Pikiran akan mengarahkan, akan memilih yang lebih mudah diantara dua pilihan ini Ketika ada sebuah packaging Yang tulisannya sulit terbaca Yang sulit terbaca Apa yang terjadi coba? Kagak dipilih sama konsumennya Kenapa? Konsumen masalahnya udah berat Udah banyak masalah konsumen itu Jangan tambahin satu masalah lagi untuk ngebaca tulisan Anda Wah itu Mas Judi Coca-Cola yang rumit Coca-Cola itu lahir 120 tahun yang lalu Pada saat persaingannya belum seperti sekarang Teh botol itu lahir sekian puluh tahun yang lalu Pada saat persaingannya belum seperti sekarang Jadi Kalau ingin meng-compare Jangan di-compare Ini Coca-Cola baik-baik saja Itu teh botol baik-baik saja Ya itu karena melakukannya zaman dahulu Pada saat belum ada persaing Kalau udah ada dalam kondisi seperti ini nih Ya nggak bisa Kita harus mulai terpikirkan itu Mulai memikirkan hal-hal yang lebih strategis lagi Jangan sampai salah mengambil keputusan Termasuk ini salah satunya nih ya Ini teman-teman ya coba ya Coba ini teman-teman baca apa coba? Oke nih yang di Instagram dulu nih Oke ya Coba coba baca Ini kira-kira bacanya apa coba? Coba komen coba Yang di Facebook nih Nih coba Teman-teman baca Ini tulisannya apa coba? Bacanya coba Coba-coba tulis ya teman-teman ya Sambil saya tungguin dulu Ya kan beda-beda kan Ada yang menulis ceso Ada yang menulis cesa Ada yang menulis kesa Gitu kan Nah yang di Facebook banyak menulis ceso Anda bingung kan? Jadi yang betul yang mana? Saya juga pertama kali terima ini Ini kan Waktu saya pertama kali terima ini Itu isu kedua tuh Setelah warna adalah Tulisan yang susah terbaca Kalau ditanya Ini bagus atau enggak desainnya Bagus Enggak ada yang bilang ini jelek desainnya Tapi Enggak mudah terbaca oleh konsumen Nah ini buat teman-teman ya Kalau pengen desain packaging Ini buat desainer juga Mudah-mudahan teman-teman yang Mendesain visual identity Yang mendesain packaging Memahami ini Mengerti ini Mudah-mudahan Bermanfaat apa yang saya sampaikan Kalau ngedesain packaging Seperti ini Tulisannya mudah terbaca Seharus sekali lihat Orang langsung bisa Membaca Atau mengidentifikasinya Berikutnya Kalau teman-teman bergerak Di fast moving consumer goods Seperti ini Yang dimana Pada saat Pembeliannya Tidak memikirkan Terlalu detail Tidak memikirkan Terlalu dalam Pada saat ingin Mengambil Sebuah keputusan Maka namanya pun Harus sederhana Harus mudah Diucapkan Kenapa? Sekali lagi Jangan membebani Pikiran konsumen Konsumen Sudah banyak masalahnya Jangan nambahin Masalah Anda lagi Masalah apa? Masalah Suruh susah Mengeja nama Anda Oke Lanjut ke sini ya Nah ini nih Untuk nama Beda ketika Teman-teman Mendesain visual identity Ini untuk corporate Contohnya apa ya Benar-benar Kalau tidak ada ya Sudah lah Pokoknya untuk corporate lah Kalau teman-teman Mendesain visual identity Untuk corporate Logonya mau Diubah-ubah Bentuknya Itu kan Diubah-ubah Bentuknya Mau dikasih Model Filosofi Ini logonya Dari mana Kalau untuk packaging Tidak perlu Ya Kalau untuk packaging Tidak butuh Filosofi Karena Beberapa teman-teman Desainer Ketika ingin Ada salah seorang Kliennya Memesan visual identity Untuk packaging Itu logonya Tetap dikasih filosofi Sebetulnya Tidak perlu Sebetulnya Tidak butuh Kenapa Tidak butuh Karena Kalau fast moving Customer good Begini Yang penting Mudah Terlihat Udah Itu aja GPI-nya Udah Itu parameternya Sudah Segampang Semudah Untuk bikin Logo Logo Di dalam packaging Pokoknya Gampang Terbaca Tidak usah Pakai filosofi Filosofian Tidak ada Tidak usah Kalau untuk packaging Kecuali anda Corporate Itu butuh Karena untuk Menginspirasi Yang di dalam Dan yang di luar Di dalam itu siapa Internal Internal teamnya Melakukan internal branding Butuh filosofi Tapi kalau untuk packaging Yang model beginian Tidak butuh Filosofi Filosofian Tidak usah Dikasih atribut Atribut Tertentulah Di tulisannya Cukup Yang penting Hurufnya terbaca Dengan jelas sekali